Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir Menjelang siang hari ini Yang saya hormati Bapak Kepala Balai, Bapak Idil Ardi Lalu rekan-rekan peneliti lingkup Balai Riset Belidaya Ikan Hias Serta teman-teman sekalian Serta rekan-rekan seluruh Indonesia Baik itu dosen, peneliti, penyuluh, mahasiswa Praktisi yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya akan menyampaikan Mungkin sedikit dari paparan tentang ikan hias rainbow asli Indonesia Kebetulan bidang saya adalah dinutrisi dan pakan ikan hias Maka tema kali ini adalah tentang peningkatan kualitas ikan hias Khususnya untuk rainbow kurung Bapak dan Ibu sekalian tadi sudah mendengar dan melihat Bahwasannya ada paparan dari Bapak Kader Usman dan juga Ibu Tuti Kader ini Kalau dilihat dari alurnya Bapak Kader Usman lebih banyak berbicara tentang proses eksplorasi Lalu kegiatan ekologi dan juga keragaman jenis dari ikan rainbow di Indonesia Kemudian kegiatan tersebut dilanjutkan oleh Ibu Tuti Jadi tidak hanya sampai di lapangan dan kemudian dihasilkan koleksi Ternyata Ibu Tuti juga bisa langsung mengaplikasikan ikan-ikan koleksi tersebut Dalam bentuk domestikasi dan budidaya Yang saya lakukan ini adalah bagian lanjutan dari apa yang dilakukan oleh Ibu Tuti Kader ini Yaitu bagaimana meningkatkan kualitasnya setelah dibudidayakan Untuk itu peningkatan kualitas ikan hias kenapa harus kita lakukan Seberapa pentingnya kak ikan hias Tadi Bapak Kader Usman sudah menyebutkan bahwasannya nilai ekspor ikan hias di dunia cukup tinggi Pada tahun 2018 kita ketahui nilai ekspor ikan hias di dunia sekitar 32 Di Indonesia itu sekitar 32,23 juta USD Indonesia sendiri memiliki lebih dari 8 ribuan spesies Sebaik tawar mau pengaut ikan hiasnya dan menempati posisi lima besar eksporter ikan hias dunia Posisi pertama, ikan hias merupakan posisi pertama Dalam sumber daya pendapatan rumah tangga dari 16 sektor pertanian lainnya Seperti kegiatan permakan, kegiatan pertanian, perkebunan, dan kehutanan Ternyata budidaya ikan hias merupakan sumber pendapatan rumah tangga yang tertinggi Sehingga potensial sekali ikan hias ini untuk dikembangkan Dibandingkan produk-produk komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan Ternyata ikan hias juga memiliki nilai tambah Yaitu memiliki nilai psikologis yang baik untuk kesehatan Terutama untuk kegiatan relaksasi, menghilang stres, dan juga sebagai hobi Kemudian kalau kita lihat dibandingkan hewan-hewan peliharaan lainnya Yang membutuhkan ruangan yang cukup besar Kemudian mungkin kita membutuhkan treatment-treatment yang agak rumit dan agak-agak sulit Ikan hias sendiri relatif mudah dipelihara Hemat uang, lebih bersih dan lebih higienis, serta cenderung aman dari kontaminasi penyakit Untuk mengembangkan ikan hias, kita harus tahu dulu bagaimana tahapan pengembangannya Tadi disebutkan bahwasannya alur dari webinar ini mengarah dari hulu sampai ke hirir Di mana ada kegiatan eksplorasi Artinya ikan-ikan hias yang kita lihat atau kita dapatkan selama ini di pasar-pasar ikan hias Kemudian muncul di akwarium kita, itu sebenarnya berawal dari proses apa Proses pertama adalah kegiatan eksplorasi di alam Yaitu melakukan inventarisasi, kemudian melakukan kegiatan pencarian spesies Kemudian melakukan kegiatan koleksi yang semuanya sudah dilakukan oleh Bapak Tadarusman Selanjutnya setelah di koleksi, ikan-ikan hias itu kemudian akan didomestikasi Didomestikasi artinya ikan-ikan yang hasil koleksi tadi Akan kita pelihara hingga adaptif di dalam lingkungan yang terkontrol Selanjutnya setelah adaptif, ikan kemudian akan bisa dikembanggakan Proses ini disebut dengan nama budidaya Setelah kegiatan budidaya berlanjut, tidak sampai di situ Kegiatan budidaya mungkin sebagian besar hanya berkuat kepada kegiatan peningkatan produksi Atau peningkatan kuantitas Ternyata kita ingin meningkatkan nilai-nilai tambah dari ikan-ikan kita Seperti kita ketahui, banyak sekali ikan-ikan unik yang bisa kita kembangkan Di dalam budidaya mungkin hanya sedikit sekali Ikan-ikan unik atau ikan-ikan yang berkualitas tinggi Yang nilainya lebih tinggi dibandingkan ikan-ikan hias pada umumnya Dan itu mungkin kalau setelah kita lakukan dengan cara pemuliaan Membutuhkan waktu yang cukup lama Dan membutuhkan waktu atau proses yang bertahap Serta melakukan proses seleksi yang terus-menerus Sehingga supaya kita bisa mendapatkan ikan-ikan seperti itu Maka peningkatan kualitas perlu dilakukan Baik itu secara genetika maupun secara nutrisinya Setelah peningkatan kualitas yang terjadi adalah Peningkatan nilai profit atau nilai jualnya Yang kemudian berimbas kita harus mencari Pemasaran atau market ikan hias itu sendiri Nah jadi dari kegiatan budidaya pada ikan hias Tujuan utamanya adalah sebenarnya untuk mendapatkan manfaat Hasil atau keuntungan Hal ini berarti bahwa kegiatan budidaya ikan hias itu merupakan kegiatan bisnis Agar bisa mendapatkan profit yang tinggi Maka ikan itu harus kita tingkatkan kualitasnya Agar nilai jualnya juga merupakan Sebelum kita mengetahui bagaimana cara meningkatkan kualitas ikan hias Satu persatu kita harus tahu dulu komponen budidaya ikan hias Yang pertama paling utama adalah ikan hias itu sendiri Ada dua dengan isikan hias Berdasarkan habitatnya yaitu ikan air tawar dan ikan air laut Dan kita juga harus mengenal komponen pendukung pada ikan-ikan hias Yaitu seperti yang paling utama adalah pakannya Yang kedua adalah media airnya Ketiga tanaman air Yang keempat adalah lingkungan sistem dan teknologi Sekarang kita harus mengenal Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ikan hias Ikan hias yang berkualitas Atau ikan yang berkualitas itu yang seperti apa Untuk mendapatkan ikan yang berkualitas Satu persatu kita bedah dari basicnya dulu Yang pertama Ikan berkualitas itu harus memiliki kelangsungan hidup yang tinggi Kenapa? Karena dengan kelangsungan hidup yang tinggi Maka otomatis ikan akan hidup dengan normal Artinya ikan tidak banyak yang mati Lalu kita tidak menimbulkan kerugian yang cukup tinggi Sehingga kita bisa meneruskan pemeliharaan dengan baik Yang kedua Setelah ikan dapat hidup dengan kelangsungan hidup yang tinggi Ikan harus memiliki status kesehatan yang baik Artinya apa? Ikan tidak mudah terkena penyakit Ikan tidak mudah mengalami stres Sehingga ikan bisa memanfaatkan sebagian besar energi di dalam tubuhnya Selain untuk maintenance dan juga untuk kegiatan lainnya Seperti apa? Yang ketiga Setelah konsumen hidup tinggi dan status kesehatan yang baik Maka energi yang didapat oleh ikan Bisa dilakukan untuk kegiatan sekunder yang paling penting Yaitu adalah pertumbuhan Jadi pertumbuhan pada ikan Itu penting untuk mempercepat seklus produksi Dan juga untuk meningkat atau mempercepat masa tumbuhnya Jadi pertumbuhan yang cepat merupakan salah satu kriteria untuk ikan yang berkualitas Nah pada ikan hias Tidak hanya kelangsungan hidup status kesehatan dan tumbuh dengan baik Tidak seperti pada ikan-ikan konsumsi Pada ikan hias ada satu hal yang unik yang tidak ada pada ikan-ikan lainnya Yang terakhir adalah ikan hias yang berkualitas itu harus memiliki penampilan Penampilan ini beragam tergantung dari spesiesnya Ada yang memiliki penampilan yang menarik dari sisi warna Bentuk tubuh, pola warna, ukuran, ataupun gerakannya Inilah yang dimaksud dengan ikan hias yang berkualitas Selanjut, bagaimana kita cara meningkatkan kriteria kualitas ikan hias tersebut Yang pertama, kalau kita ingin meningkatkan kualitas ikan hias dari sisi bentuknya Yang meliputi misalnya tubuhnya yang titih atau bulat atau panjang atau pendek Lalu siripnya yang menjuntai atau normal Atau matanya yang besar dan menonjol Ini kita bisa lakukan secara genetik Melalui kegiatan persilangan atau hibridisasi Ataupun seleksi dan pemulihaan Yang kedua, kita juga bisa meningkatkan kualitas ikan hias Kalau kita ingin dilihat dari ukurannya Yaitu ukuran besar atau ukuran kecilnya Melalui peningkatan pertumbuhan Peningkatan pertumbuhan ini bisa kita lakukan dari faktor nutrisi Maupun kita memberikan gen tumbuh Yang ketiga adalah Kalau kita ingin ikan-ikan kita Ikan-ikan tertentu itu memiliki kebiasaan Yang menarik atau kebiasaan yang unik Sehingga ketika dilihat oleh hobbyist Atau dilihat oleh masyarakat Atau pencinta ikan hias Maka ikan itu menjadi menarik Seperti gaya berenangnya yang tenang atau gesit Sifatnya yang bergelombol atau tidak Suka menjahili ikan lain atau tidak Itu seperti yang terdapat pada ikan-ikan jenis cupang alam Atau cupang-cupang aduan Bagaimana cara kita meningkatkan kualitasnya Supaya ikan ini lebih agresif Contohnya kita bisa lakukan dengan cara treatment perilaku Nah yang terakhir adalah Untuk meningkatkan kriteria kualitas ikan hias Juga bisa kita lihat dari Seberapa menariknya ikan hias dari sisi corak warnanya Kepekatannya, kecerahannya, serta keserasian warnanya Yang ini bisa kita lakukan dengan cara meningkatkan kualitas warnanya Sekarang kita lihat Bagaimana kita melevel kualitas ikan hias Pada umumnya level kualitas ikan hias itu Ini secara umum Bisa kita kelompokkan ke dalam 3 level Yang pertama adalah Pound quality Yaitu Ikan-ikan hias yang dipelihara dalam kolam atau obak beton Umumnya pada level ini harganya cukup murah Kalau dijadikan sebagai indukan Itu hanya untuk menunjukkan kuantitas produksinya saja Yang kedua naik level Yaitu level ornamental quality Pada level kelompok ini Itu ikan hias umumnya Biasa dipelihara di dalam akwarium Pada kualitas ini Ini kualitas yang umum Termasuk pada masyarakat awam Para hobiis Umumnya Berada pada level ini Ikan ini bisa dijadikan sebagai salah satu indukan yang baik Namun harganya tidak semakal dengan kualitas kontes Nah yang terakhir ini adalah Hanya sedikit sekali Yang berada pada kualitas ini Dan hanya sedikit sekali mungkin yang memilikinya Karena harganya juga cukup tinggi Dan tidak semua juga melakukan kegiatan ini Ini adalah kriteria show quality Atau kriteria layak kontes Kalau pada ikan tenbow Level ini mungkin tidak atau belum ada Jadi secara umum Kalau kita lihat di show quality ini Ciri-cirinya adalah Bentuk tubuhnya bagus Kulit sisinya tampak mengkilap Warnanya lebih merata dan juga lebih pekat Saya lanjut Bagaimana cara kita meningkatkan kualitas ikan hias Supaya kita dapatkan apa yang kita inginkan tadi Dari awal Sudah saya jelaskan bahwasannya Untuk meningkatkan kualitas ikan hias Maka kita harus mulai dari basicnya Yang pertama kita harus meningkatkan status kesehatannya Supaya ikan lebih adaptif Respon makannya baik Tidak mudah stres Lalu tidak mengalami Apa namanya Kerentanan terhadap penyakit Setelah status kesehatannya baik Maka konsumen hidup akan meningkat Energi yang digunakan Bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan Lalu ada energi atau produk-produk lain Metabolit di dalam tubuh Yang bisa dimanfaatkan Yaitu untuk kegiatan lain Khususnya pada ikan hias Yang terutama adalah kegiatan pigmentasi Ini dari awal Dari status kesehatan sampai ke pigmentasi Semuanya bisa kita pacu dengan nutrisi dan juga pakan Bagaimana pakan ikan hias? Pakan ikan hias itu secara umum sama seperti pakan ikan lainnya Yaitu harus mengandung makronutrien dan mikronutrien Makronutrien itu seperti protein, lemak, dan karbohidrat Mikronutrien itu kebutuhan yang hanya sedikit di dalam pakan Seperti vitamin, mineral, dan zat aditif lainnya Yang bisa kita dapatkan baik di pakan alami maupun pakan buatan Lalu, namun pakan buatan ternyata memiliki sedikit lebih unggul dibandingkan pakan alami Karena apa? Karena satu, kita dapat memilih bahan bakunya Kalau kita ingin membuatnya Atau kita bisa memilih sendiri Kalau misalnya di pasaran kita ingin membelinya Yang kedua, kita dapat menyesuaikan kebutuhan dan keinginan kita Misalnya saya ingin ikan yang tumbuhnya lebih cepat Maka kita kasih nutrisi yang untuk pertumbuhan Saya ingin yang warnanya lebih terang Maka kita kasih yang memiliki pigment Atau kita ingin kedua-duanya Itu bisa kita sesuaikan kebutuhan dan keinginannya Dan yang ketiga, pakan buatan itu dapat disimpan Dan juga lebih tahan lama dibandingkan pakan alami Serta cenderung lebih bebas pakan alami Untuk mendapatkan atau membuat pakan Maka kita harus tahu bahan-bahan bakunya Bahan-bahan baku ini sebenarnya untuk nutrian apa saja Contoh, sumber protein bisa kita dapatkan dari bahan baku Di tepung ikan, tepung daging dan tulang Tepung kepala udang dan tepung kedelai Tujuannya adalah untuk menyuplai asam amino Lalu tepung tapioca, polar, terigu, tepung jagung dan dedak Kita adalah sumber karbohidrat Untuk menyukai energi non-protein Sedangkan kebutuhan asam lemak itu bisa kita dapatkan Dari jenis minyak-minyakan Yang mengandung asam-asam lemak Yang baik itu yang esensial maupun non-esensial Yang tujuannya untuk pemeliharaan tubuh, tumbuh dan juga berkembang Kalau kita lihat dari persyaratan dan kebutuhan pakan ikan hias Dari beberapa spesies Bisa kita lihat di sini bahwasannya Nilai protein pada ikan hias Itu umumnya tidak akan kurang dari 30% Ini yang jadi cataran bagi kita Kalau kita membuat pakan ikan hias itu Jangan kurang dari 30% proteinnya Beda dengan ikan konsumsi Mungkin karena kita ingin menurunkan harga pakan Maka protein kita kasih rendah Dan lemak juga tidak boleh lebih dari 15% Karbohidrat tidak esensial Jadi ada atau tidak ada tidak terlalu berpengaruh Yang paling penting adanya kebutuhan vitamin dan mineral Untuk pemeliharaan di dalam tubuh Kalau kita lihat di pasar-pasar ikan hias Kita akan menemukan banyak sekali pakan-pakan ikan hias Dengan beragam jenis kebutuhan Mungkin ke spesifikasi spesies Dan sebagainya Yang perlu kita catat di sini adalah Bahwasannya pakan ikan hias berbeda Dari ikan pada umumnya Karena apa? Karena kebutuhan ikan hias lebih spesifik Dibandingkan ikan-ikan lainnya Apa itu kebutuhan yang lebih spesifik? Yang paling utama adalah Ikan hias membutuhkan pigmentasi untuk pewarnaan tubuhnya Pigmentasi ini bisa kita ketahui dari dua hal Yang pertama adalah pigmentnya Yang kedua adalah formatoforanya Ini contohnya pigmentnya Ini adalah formatoforanya Nah kita ketahui dulu Apa itu pigment? Pigment itu adalah zatnya Jadi di dalam pakan tuh yang kita tambahkan adalah pigmentnya Yaitu zat yang bertanggung jawab untuk menghasilkan warna tertentu Contohnya adalah Warna hitam Berarti pigmentnya adalah melanin Seperti halnya rambut pada kita Itu karena mengandung pigment melanin Erythrine Yaitu warna merah Pigment warna merah Dan santin Pigment warna kuning Warna-warna lain Seperti warna hijau Atau warna biru Itu adalah perpaduan dari Satu, dua Atau ketiga jenis pigment tadi Yang hitam, merah, atau kuning Atau melanin, erythrine, dan santin Nah semua warna yang kita lihat pada ikan Adalah campuran berbagai komponen dari pigment-pigment Lalu Kalau di dalam tubuh ikan Setelah ikan Kita kasih pigment di dalam pakan Berarti pigment itu harus disimpan Supaya bisa muncul Nah disimpan dimanakah pigment itu? Pigment itu disimpan di dalam sel Yang disebut dengan nama Chromatofora Chromatofora ini adalah sel yang mengandung pigment Pada hewan Yang bisa mengubah warna pada hewan Di mana letaknya? Makanya kalau kita lihat ikan hias Yang menarik itu Depannya Depannya itu adalah Letaknya di permukaan tubuh ikan Yaitu di bagian epidermis Atau antara epidermis dan di bawah kulit Atau epidermis dan dermis Nah jenis-jenis sel Yang mengandung pigment Itu tadi kita sebutkan pigment melanin Maka sel yang mengandung pigment melanin Disebut melanopora Atau chromatofora Yang mengandung melanin Disebut melanopora Chromatofora Atau sel yang mengandung pigment nerah Namanya eritropor Yang mengandung pigment duning Sang topor Yang mengandung Ini bukan pigment ya Yang memperlihatkan Atau menampikan warna iridesen Atau berkilau Yang disebut guanopor Atau iridopor Sekarang kita berada satu persatu Bagaimana warna Warna-warna ikan itu Terjadi dari Chromatofor yang ada Kalau kita lihat warna jingga Atau warna kuning kemerahan Jingga Itu adalah kombinasi Dari sel yang mengandung Pigment yang berwarna merah dan kuning Jadi kita bisa melihat warna ikan itu jingga Oh berarti dia chromatopornya adalah Chromatofor dari pigment merah dan kuning Coklat Itu adalah campuran Dari chromatopor Atau sel-sel yang mengandung pigment Berwarna hitam Singelanin Dan juga kuning atau santin Sehingga muncullah warna coklat Warna putih Kita perhatikan disini Warna putih itu ada dua Ada putih yang keperakan Dan ada juga putih solid Atau putih Putih Apa ya Putih solid lah Putih yang ditampil Putih itu ditampilkan oleh iridopor Atau sel yang non-chromatopora Yang menunjukkan warna latar Baik itu di kulit Maupun di dalam ototnya Posisi iridopor di dalam kulit ikan Akan mempengaruhi pantulan warna Kalau seandainya dia Iridopor tadi nih Yaitu sel yang tidak mengandung chromatopor Dia hanya mengandung Menap Buan ofor atau iridopor Dia akan menunjukkan warna keperakan Kalau dia Iridopornya itu lebih rendah Atau lebih dalam Bukan di atas permukaan Maka warnanya menjadi putih Seperti itu Atau putihnya lebih kusam Semakin dia dalam Putihnya semakin lebih kusam Iridopor dapat berkombinasi Dengan chromatopor Untuk memproduksi warna pantulan Jadi iridopor tadi Yang non-chromatopora Kalau dia terkombinasi Dengan pigment warna merah Atau eritrin Kita akan menghasilkan penampilan Warna emas yang berkilauan Bagaimana dengan warna biru Warna biru itu dihasilkan dari Pigment yang hitam pekat Yang berada di dalam kulit Tetapi dia berinteraksi dengan Iridopor yang berada di lapisan Tengah kulit Jadi warna biru itu akan tampil Ketika si iridopor tadi Bersinggungan dengan cahaya Nah dari warna-warna tersebut Maka kita harus tahu Pigment-pigment yang mempengaruhinya Dan akan memperlihatkan warnanya Karena pada ikan hias Warna bermacam-macam Mulai dari warna hitam putih Sampai warnanya jingga Nah dari pigment-pigment yang tadi saya sebutkan Semuanya bisa diproduksi Oleh tubuh ikan itu sendiri Tapi ada satu yang tidak bisa diproduksi Oleh tubuh ikan sendiri Yaitu yang akan memunculkan warna kuning Atau warna merah Warna kuning atau warna merah yang muncul Itu karena ada satu pigment Yang harus disuplai Dari luar Yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh ikan Namanya adalah pigment karatonoid Sehingga harus disuplai di dalam pakan Kalau kita lihat Karatonoid ini sebenarnya adalah Sesuatu yang dekat dengan kita Kalau tidak ada karatonoid Maka dunia ini tidak akan diwarna Karena apa? Karena yang kita lihat warna-warna yang Baik itu warna bunga Warna buah Warna hewan Itu semua berasal dari karatonoid Dan memiliki banyak sekali jenis pigment Karatonoid tersebut Jadi ada kurang lebih ada 800 pigment karatonoid Yang berbeda-beda Yang bisa kita temukan di dunia ini Nah seperti ini saya contohkan Ini jenis-jenis banyak sekali Sumber-sumber karatonoid yang bisa kita manfaatkan Nah selain untuk warna Tadi saya sebutkan saya banyak menyinggung Tentang status kesehatan ikan Setelah langsungan hidup Karena apa? Karena itu penting juga untuk kualitas ikan Nah kualitas ikan itu bisa kita tingkatkan Selain dari warnanya juga dari karatonoid Karena karatonoid juga bisa meningkatkan kesehatan Dengan cara melindungi kerusakan cahaya dan oksigen Karena sebagai antioksidan Lalu dapat memproduksi vitamin A Karena sebagai provitamin A Lalu sebagai area komunikasi Jadi antara jantan dengan betina Mungkin jantan karatonoid yang lebih tinggi Dia mungkin akan lebih disukai Seperti halnya pada hewan-hewan yang Hewan-hewan jantan itu mungkin akan lebih dipilih oleh Hewan-hewan betina karena warnanya lebih baik Lalu bisa juga untuk meningkatkan pertumbuhan Dan berperang dalam proses reproduksi Dalam hal ini bisa meningkatkan Membran permeabilitas dari sel membran telur Sehingga telurnya lebih kuat dan lebih sehat Dan tidak mudah terkena jamur Lalu bisa meningkatkan imunitas di dalam tubuh ikan Kita lihat di sini Dari tadi saya sebutkan ada 800 jenis pigment Di karatonoid Namun yang paling banyak dan yang paling penting Dari semua itu adalah satu jenis Yaitu astaxanthin Walaupun jenis lain juga dimanfaatkan untuk warna ikan Seperti santaxanthin, neshinonen, lutein, dan ziasanthin Tapi efektifitasnya jauh lebih tinggi pada astaxanthin Kenapa pigment astaxanthin jauh lebih efektif dibandingkan pigment lainnya? Satu, karena warnanya yang kita inginkan itu adalah warna yang harus disuplai Dari pigment dari luar Yaitu warna merah atau kemerahan Yang harus yang pengen kita munculkan di dalam otot maupun kulit dan sisi ikan Lalu strukturnya lebih mudah diserap di dalam khusus dibandingkan jenis pigment lain Dan memiliki kemampuan 2 kali dari beta-clorotin dan 80 kali dari vitamin E Dalam aktivitas antioksidan Jadi sekarang memang banyak sekali astaxanthin dimanfaatkan untuk suplemen pada manusia Dan juga untuk kosmetik pada manusia Karena bisa mencegah penuaan atau anti-aging Tapi saya belum coba ya Mungkin akan saya coba Lalu juga bisa meningkatkan pertumbuhan dan sintasan ikan Lalu bisa juga sebagai fat cursor untuk vitamin A dan dapat memaju sistem imun Nah kita perhatikan karena astaxanthin itu yang paling penting di dalam pigment Pemilihan pigment pada ikan Maka kita bisa membagi ikan-ikan yang mampu memanfaatkan astaxanthin itu siapa aja sih Kita mulai dari udangan-udangan Ternyata ini paling gampang untuk memanfaatkan astaxanthin Yang kedua adalah ikan-ikan jenis herbivora Sedangkan ikan-ikan karnivora sedikit agak lebih sulit karena memiliki modifikasi yang terbatas Termasuk jenis rainbow adalah termasuk kategori yang lebih sulit dalam hal pigmentasi Mungkin kita harus punya strategi bagaimana meningkatkan kualitas ikan rainbow Sekarang gimana caranya meningkatkan kualitas ikan rainbow dengan tekan ikan hias? Nah tadi sudah disebutkan keunggulan-keunggulan dari ikan rainbow Ikan rainbow ini sayangnya walaupun sudah dibudidayakan Tapi kalau kita perhatikan, kalau kita tidak memperhatikan kualitasnya Kualitas pakannya Atau kita tidak memperhatikan kualitas lingkungannya Ternyata warna ikan rainbow ini bisa terdegradasi di dalam sistem budidaya Ini juga bisa terjadi karena adanya stres dan juga penanganan Sehingga akibatnya apa? Warna ikannya menjadi pudar dan kurang cerah Tumbuhnya lebih lambat, status kesehatannya menurun Sehingga ini harus kita pacu kembali Supaya kendala-kendala tersebut itu tidak terjadi Dengan cara memberikan nutrian dan dosis yang tepat Nah dengan cara tadi saya sebutkan kita bisa tambahkan dengan karatonoid Baik itu sumber sintetis maupun sumber yang alami Kita bisa lihat, bisa memilih karatonoid alami Oh karatonoid alami itu banyak di alam Ada dari tumbuhan, dari bakteri, dari hewan Khususnya krustase seperti kepala udang dan sebagainya Tersedia parat karyatik dan lebih mudah Namun agak sulit juga ya Karena apa? Karena ternyata kita harus menggunakan Kalau mau pakai karatonoid alami Kita harus menggunakan sumber itu banyak sekali Mungkin dalam 1 kg pakan minimal 100 gram itu harus dimasukkan Daya cernanya jadinya menurun Karena karatonoid alami ini tidak tingkat kemurniannya sangat rendah Dan beberapa diantara memiliki faktor anti-nutrisi Sehingga kita bisa gunakan yang lebih aplikatif Yaitu dengan menggunakan karatonoid sintetis Kita penggunaannya lebih sedikit dan juga lebih murni Sekarang kita lihat efektif atau tidak Apakah ikan hias yang berkualitas tadi? Hasil penelitian kami menunjukkan bahwasannya Bisa dilihat di sini dari tampilan warnanya Warna-warna ikan rainbow ini berbeda-beda Ternyata ada yang lebih baik Ini adalah yang terbaik Berarti ada perbedaan Kalau kita kasih pakan yang berbeda-beda Terhadap kualitas warnanya Berarti ada pengaruhnya Kita perhatikan di sini Ini yang tidak dikasih pigment sama sekali Ini yang dikasih Sel yang mengandung pigmentnya pun sama Atau sel kromatofornya Kita lihat di sini Kita lihat di sini Kromatofora ini Yang tidak diberikan pigment sama sekali Itu hanya memunculkan pigment berwarna hitam Lalu iridofor yang non kromatofor Lalu pigment yang berwarna kuning saja Dan itu pun jumlahnya sedikit-sedikit Lalu ada yang dia kuningnya lebih banyak Dan hitamnya lebih banyak Ada juga yang kuningnya banyak Hitamnya banyak Tapi merahnya ada Tapi merahnya sama sedikit Lalu ada juga yang Memunculkan warna hitam banyak Kuning banyak Dan juga ada merahnya juga banyak Nah ini yang kita inginkan Jadi ada pengaruh pigment Terhadap tampilan dari kromatofora Bagaimana aktivitas antioksidannya Kita bisa lihat di sini Ternyata karena ada peran Sebagai antioksidan Astaxanthin tadi ternyata Lebih rendah superoksid Dismutasinya Karena dia bisa memanfaatkan dirinya Sebagai antioksidan Sehingga antioksidan yang ada dalam tutu Tidak perlu dikeluarkan lebih banyak Falsium tulang Tanpa kita tambahkan karatonoid Mungkin kalsium tulangnya lebih rendah Tapi kalau kita kasih karatonoid Baik itu karatonoid AD Maupun astaxanthin Dia lebih tinggi Bagaimana dengan parameter Kesehatan Seperti sel darah merah Sel darah putih Hematokrit Limposid Netrofil Sampai dengan hemoglobin Ternyata yang diberikan astaxanthin Kita perhatikan di sini Bahwasannya Parameter-parameter tersebut Jauh lebih baik Artinya status kesehatannya jauh lebih baik Dibandingkan Tanpa menggunakan pigment Ataupun pigment-pigment yang lainnya Bagaimana dengan Hormon stressnya Ternyata penggunaan karatonoid Penggunaan karatonoid lain Atau tanpa karatonoid Jauh lebih tinggi Hormon stressnya Dibandingkan Dibandingkan dengan astaxanthin Di dalam sirip ikan Kulit Maupun di dalam ototek Kita lihat di sini Tinggi sekali ya Di dalam sirip Di dalam sirip Ternyata Kandungan karatonoid total Itu bisa sampai 120 mg per kilogram Pada ikan rainbow Rumai di siripnya Dibandingkan Tanpa karatonoid jauh Lebih tinggi Ini sekitar 50 Hampir 50 Sampai ke 100 Lebih dari 120 Jauh lebih tinggi Dan itu sangat efektif sekali Begitu juga dengan Kepekatannya Corak warnanya Serta nilai warna merahnya Ternyata Jauh lebih tinggi Dibandingkan yang Tidak diberikan pigment Maupun pigment lainnya Lalu kalau kita lihat Dengan Toka color finder Warnanya mengarah Ke jingga kemerahan Sedangkan yang lain Hanya kuning muda Atau jingga kekuningan saja Tahan gak Pigment ini Kalau kita kasih ke ikan Ternyata ada loh Ketahanan pigmentasi Seberapa lama Kita bisa memberikan Pigment ini Kedalam tubuh Ikan Sampai dia bisa Tetap ada di dalam tubuhnya Memang terjadi penurunan Kalau kita tidak kasih Pigment Ini lagi Artinya kita berhentikan Pemberian pigment Pigment di dalam pakan Maka akan terjadi Degradasi Atau penurunan Artinya memang Pigment ini dibutuhkan Jadi kalau kita hentikan Atau Tidak kita berhentikan Sama sekali Maka Kualitas warna Akan menurun Nah ini Adalah Mungkin ini rumusnya Kali ya pada ikan Trembo Hasil penelitian saya Khususnya pada Kurumoy Karena apa Karena ikan Trembo itu tadi Saya sudah sebutkan Agak sulit Untuk proses Metabolisme Pigmentasinya Sehingga kita harus Tahu strateginya Nah ini adalah Kunci dari strategi Pemberian Pakan warna Pada ikan Trembo Kita harus kasih protein Minimal 40% Lemaknya maksimal 12% BTN-nya Sekitar 6-8 Serat kasannya juga rendah Dan ini yang paling penting Kita kasih asas santin Ini banyak di pasaran ya Jadi teman-teman Nanti atau bapak-bapak Yang di ibu sekalian Bisa memanfaatkan ini Untuk bikin pakan sendiri Di rumah Supaya warna ikannya Lebih cerah Itu minimal Pemberiannya adalah 2 gram 2 gram itu Dosisnya adalah 200 miligram per kilogram Berarti 2 gram ini Karena dia mengandung 10% Jadi kalau kita pengen Kasih 200 miligram per kilogram Maka kita kasihnya 2 gram dalam 1 kilogram pakan Baiklah bapak-bapak Dan ibu-ibu sekalian Demikianlah Cara meningkatkan Kualitas ikan Rembo Kurumoy Ini adalah Salah satu Caption saya Jadi Make your fish Brighter and colorful Supaya Kita Juga sama berwarnanya Dengan ikan-ikan kita Terima kasih Mohon maaf Jika ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ditutup dengan Artis Sangat Terima kasih Terima kasih